Intro Fems, gudeg emang identik dengan kota Yogyakarta Kalau gudeg yang dibuat dari nangka muda sih udah biasa ya Fems Coba nih gudeg dari buah salak Wih dih bikin penasaran aja nih Kita lihat ke tempat pembuatannya ya Fems Lokasinya ada di kawasan Turi Tepatnya di desa wisata Kadisobo, Sleman, Yogyakarta For your info Fems, kawasan Turi emang terkenal sebagai daerah penghasil salak pondo Daerah ini cocok ditanami salak karena berada di dataran tinggi dekat Gunung Merapi Kandungan unsur hara di sini membuat cita rasa salak pondo menjadi lebih manis tuh Kayak kamu, hihihi Data dari Dinas Pertanian Jogja ada sekitar 40 ribu ton salak pondo dihasilkan setiap tahunnya Banyak banget ya Fems Belimpahnya buah salak pondo membuat harga jualnya sangat murah Harganya cuma sekitar 1.500 per kilogram Duh kesian ya para petani Alasan itulah salak pondo dibuat berbagai inovasi Seperti gudeg salak ini Oh iya, buah salak pondo yang cocok dibuat gudeg harus masih remaja Alias sedang-sedang saja Gak boleh terlalu muda atau terlalu tua di pohon Soalnya salak sedang kayak gini memiliki tekstur yang renyah, manis dan sepat Udah cukup nih buah salaknya Sekarang lanjut bikin gudeg salak Fems Kupas buah salaknya Hati-hati saat mengupasnya ya Jangan sampai tangan terkena kulit durinya yang tajam Terus pisahkan daging buah salak dan bijinya Buah salak yang dibutuhkan untuk membuat gudeg sekitar 2 kilogram per porsi Lalu jemur salak di bawah sinar matahari untuk mengurangi kadar airnya Nah ini dia salak yang udah kering Siapkan bahan-bahannya ya Fems Ada daun salam, ketumbar, bawang putih, kemiri, bawang merah, lengkuas dan garam Haluskan ketumbar ya Fems Ketumbar banyak dipakai dalam masakan Nusantara ya Berguna sebagai penguat rasa dan menciptakan bau yang khas Tambahkan bawang putih, bawang merah dan kemiri Ulek lagi hingga halus deh Fems Jangan lupa beri garam Selanjutnya tumis bumbu halus sampai mengeluarkan aroma harum Tambahkan lengkuas dan daun salam Disusul salak pondo Fems Wih dih banyak banget nih Tenang kalau udah jadi hasilnya akan menyusut kayak gini Untuk memasak gudeg gak perlu ditambahkan air Fems Soalnya kandungan air pada salak masih cukup tinggi tuh Meskipun sudah dijemur Bu dimasak ini sampai berapa lama ya? Kita ngatur sampai 2-3 jam Oh sampai 2-3 jam Masak gudeg salak dengan api kecil selama 3 jam Waduh lama juga ya Sabar ya Fems Emang butuh kesabaran yang tinggi untuk membuat gudeg Jangan lupa aduk biar gudeg gak gampang gosong Ngomongin soal gudeg gak lepas dari sejarahnya tuh Katanya sih gudeg sudah ada sejak Kerajaan Mataram di abad ke-16 Banyaknya pohon nangka dan kelapa di kawasan kota gede membuat rajurit mengolahnya Fems Nangka dan kelapa dimasak dalam wadah besar dari logam Kemudian diaduk dengan sendok khusus yang menyerupai dayung Proses mengaduk inilah disebut dengan hang hudeg Nah dari situlah asal nama gudeg Awalnya gudeg dibuat dengan tekstur basah Lama-kelamaan gudeg dibuat menjadi lebih kering Sekitar 6 dasawarsa yang lalu Teksturnya yang kering membuat gudeg lebih tahan lama Dan cocok sebagai aleh-oleh khas Yogyakarta Fems, gudeg salak yang sudah matang akan berubah menjadi coklat Tinggal sajikan aja deh Gudeg salak juga disajikan dengan telur opor Suwiran daging dan sambal krecek Rasa pedas krecek bisa mengimbangi rasa manis pada gudeg salak Mantap, poh! Makan gudeg paling enak pada keluarga Fems Hmm, yummy! Meski tampilan gudeg salak kurang menarik Rasanya tetap ciamik Tekstur gudeg salak juga renyah saat digigit Sayangnya gudeg salak belum diproduksi secara massal Fems Kalau mau cobain Datang dan pesan aja ke desa wisata Kadisobo Bisa jadi alternatif wisata kuliner ketika liburan nih Hehehehe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax